Banyak kooperasi ingin tau nih, kok bisa BMI berkolaborasi dengan lembaga luar negeri gitu pak? Yes, yes sebetulnya BMI time, kooperasi BMI Buka mata Indonesia, bukan yang lain JOS Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi, salam BMI, salam kooperasi Indonesia JOS Dari studio podcast kooperasi BMI di Gading Serpong, Tangerang Kembali lagi dengan saya akan bersama Anda selama 30 menit ke depan di channel kebanggaan kita BMI Buka mata Indonesia Fungsi manajemen keuangan di kooperasi sangat penting Kita dihadapkan pada persoalan bagaimana mencari sumber-sumber modal yang lebih besar lagi Dan kita juga dihadapkan pada sumber bagaimana pengalokasiannya Satu kooperasi atau perusahaan akan menjadi pesan kalau dari sumbernya kita bisa mengupayakan banyak sumber untuk masuk di kooperasi Kita mengenal sumber pendanaan yang berasal dari anggota dan non-anggota Tapi kooperasi yang mandiri dan akan maju harus lebih mengupayakan Dana masuk itu dari anggota Baik itu modal sendiri maupun pada pinjaman Kita akan ulas lebih jauh dengan Direktur Keuangan Kooperasi BMI Assalamualaikum Pak Mahrus Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Mia Gimana keluarnya Pak? Alhamdulillah sehat Udah siap nih Pak podcast hari ini? Insya Allah Kayaknya hari ini semeringah banget nih Pak Harus dong Harus dong Kita mulai apa ya? Siap Pak, model BMI Syariah memang beda dan unik Dalam kepengurusan dan manajemen Tidak ada kooperasi Indonesia yang menempatkan ketua sebagai Presiden Direktur Lalu Bendahara sebagai Direktur Keuangan Pak Mahrus bisa menjelaskan nih Peran Pak Mahrus sebagai Bendahara dan sebagai Direktur Keuangan Baik, terima kasih Mbak Mia atas pertanyaannya Peran saya sebagai Direktur Keuangan dan peran sebagai Bendahara Tadi pembeda antara pengurus dan Direktur ya Itu sebetulnya salah satu ciri kooperasi modern Saya sebagai Bendahara bertanggung jawab dalam hal pengelolaan keuangan Itu seperti penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan belanja atau RKR APB Kooperasi BMI Yang akan disampaikan dalam rapat anggota tahunan Saya bertanggung jawab dalam hal penghimpunan dana dan penyaluran dana Baik bentuknya simpanan, pembiayaan dari pihak ketiga dan juga penyaluran kepada anggota kooperasi BMI Untuk peran saya sebagai Direktur Keuangan Saya day-to-day berkantor di kooperasi BMI Setiap hari masuk ya Pak? Setiap hari, betul Kalau kita mengutip salah satu ahli bidang manajemen keuangan SC Kucal dari India Bahwa manajemen keuangan itu berkaitan dengan pengadaan dana dan pemanfaatan Dan dana secara efektif dalam bisnis Seperti itu Mbak Mia Baik Pak Maros Pada model BMI Syariah Filosofi paling dalam yang digali dalam pengadaan dana muda seperti apa nih Pak? Baik, filosofi yang paling mendalam sangat unik sebetulnya dimiliki oleh BMI Syariah Ya Karena filosofi yang dijalankan adalah dalam pemberdayaan ini Dengan pemberdayaan Pemberdayaan Yes, bahwa kooperasi ini adalah alat yang digunakan untuk memberdayakan Ya Terutama memberdayakan anggotanya pada khususnya Dan masyarakat pada umumnya Itu filosofi terdalam yang dimiliki oleh kooperasi BMI Baik Pak Maros Bisa membantu menjelaskan nih Makna filosofi pemberdayaan Kooperasi sebagai pemerataan ekonomi Dan pelaksanaan syariah muamalah Islam Terkait dengan filosofi pemberdayaan ekonomi Maknanya bahwa Sama-sama kita ketahui Kondisi sosial masyarakat kita Baik dari sisi Statusnya Berbeda-beda Bermacam-macam Bermacam-macam Kopsa BMI sangat konsen Memberdayakan masyarakat Dan anggotanya Karena Kopsa BMI memiliki jurus khusus Jurus khusus? Yes Apa itu Pak? Jurusnya itu adalah pemberdayaan dengan 5 pilar pemberdayaan 5 pilar pemberdayaan Ya ini yang membuat kooperasi BMI berbeda Makanya Kooperasi BMI fokus untuk memberdayakan itu Dan mengajak masyarakat Sebanyak-banyaknya Untuk bergabung menjadi anggota Terus Pemeraltaan ekonomi ini Sejalan dengan Mal Quran Yaitu di surat Al-Hasr ayat 7 Di sana disampaikan bahwa Harta hendaknya jangan hanya berputar diantara orang-orang kaya saja Nah kalau ini berlangsung lama Akan sangat jelas pemisah antara yang kaya dan yang miskin Jadi hanya angan-angan kita memiliki keseteraan dan pemberataan ekonomi Jika hartanya hanya berputar di orang-orang kaya saja Betul sekali Pak Nah Founder-fader kita Muhammad Hatta Dalam pidatonya tahun 1946 Bahwa kita harus membangun semangat Bahu-membahu Tolong-menolong Dalam mewujudkan kesejahteraan Tentu dengan cara bergotong royong Fasta bikul hairos ya Pak Yes Baik Pak Mahrus Kita fokus pada kebijakan pengadaan dana dulu Pak Anggota atau pihak luar yang diutamakan dalam pengadaan dana modal tersebut Seperti tagline Kopsa BMI Kita sedang menuju kemandirian permodalan Tagline BMI berbunyi mandiri berkarakter bermartabat Yang utama adalah sumber permodalan dari anggota Maka kita mengajak sebanyak-banyaknya masyarakat untuk bergabung sebagai anggota kooperasi Kopsa BMI tidak mengenal nasabah Tidak mengenal nasabah Betul Bahkan calon anggota pun maksimal 3 bulan sesuai dengan Permen Kopsa BMI Nomor 10 tahun 2015 Kopsa BMI bahkan langsung melakukan pengakuan ya ketika masyarakat bergabung Diberikan pendidikan langsung bisa menjadi anggota setelah menyetorkan simpanan pokok dan simpanan wajib Ada nanti subsidi silang bagi masyarakat yang mampu Kita harapkan bisa sebagai seperti subsidi silang yang mampu membantu yang kurang mampu Yang mampu dananya akan dioptimalkan untuk digunakan bagi pelaku UMKM Banyak yang bertanya nih Pak Mahrus sumber dana dari manakah BMI bisa membangun rumah gratis dan aneka kegiatan sosial lainnya Sumber dana untuk kegiatan sosial ini Alhamdulillah sampai saat ini berjalan dengan baik Sumber dananya sebetulnya semua bisa melakukan ini Yang dilakukan oleh Kopsa BMI Kita sama-sama ketahui di perbankan atau di dunia keuangan setiap pembiayaan ada provisi dan komisi Provisi dan komisi Betul Nah di Kopsa BMI provisi dan komisi ini kita jadikan sebagai dana kebajikan Dana kebajikan itu besarnya 1% setiap penyaluran pembiayaan Nah ini dana-dana ini akan kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang membantu anggota Seperti apa aja Pak? Ya anggota yang kena musibah seperti yang terakhir itu yang kena banjir tanah air bah Air bah di Lebak yang dekat dengan Cikotok Terus ketika tsunami di Pandeglang Itu kita juga bantu untuk anggota seperti sunatan masal, paket C, kegiatan pertanian, dan lain-lain Nah untuk yang non-anggota sumber dananya itu dari Jiswaf Dari Jiswaf Maka keberadaan Kopsa BMI Kami sangat berjuang untuk bisa kehadiran kami Apa ya? Bisa memberikan sesuatu gitu untuk masyarakat sekitar Itu tekad kami Jadi dimanapun kita coba berjuang Walaupun tidak besar Kami harus hadir memberikan kontribusi untuk masyarakat dan anggota Lanjut Pak nih Soal kooperasi sebagai pemerataan ekonomi Bagaimana kebijakan pengelola kasihannya di BMI Pak? Pemerataan ekonomi Baik kadang kita terkungkung dengan apa yang sudah kita ketahui ya Sama-sama kita ketahui bahwa dalam memberikan pembiayaan kita harus memenuhi syarat-syarat 5C Nah di BMI ini kita tidak lakukan 5C itu Barang siapa masyarakat umum dia mampu mempunyai kapasitas membayar usahanya jalan Atau punya keinginan itu sudah kita bisa biayai Nah pemerataan ini tentu banyak hal-hal yang harus kita lakukan Jika hanya berpatok pada apa yang sudah terjadi Hasilnya pun tidak akan berubah Kopsa BMI melakukan pembiayaan tanpa agunan Tanpa agunan Ya Model BMI syariah begitu Jadi dengan skema model BMI syariah kita memberikan pelayanan simpanan, pinjaman, pembiayaan Dengan sesuai syariah Saat ini jumlah penyaluran di BMI sebulan berapa Pak? Dan apa dampak pandemi ini terhadap nominal penyaluran? Pandemi ini Pandemi yang menyerang dunia ya Jadi tidak ada satupun yang menghindar apalagi bisa bertahan tidak terserang gitu ya Tanpa terkecuali Kopsa BMI Alhamdulillah Alhamdulillah Awal-awal pandemi memang kita sebelum pandemi kita sudah diangkat 90 miliar satu bulan 90 miliar ya Saat pandemi terendah itu diangkat 30 miliar Dan saat ini sudah diangkat 70 dan 80 miliar penyalurannya Pak Marus Dalam manajemen keuangan yang paling sulit adalah proses mengadakan Kita lihat saat ini BMI mampu berkolaborasi dengan banyak lembaga dari luar negeri Bapak bisa menceritakan nih Pak? Kolaborasi Nah kolaborasi ini harus sebuah hubungan yang mutualisme Jadi bukan parasitisme Harus yang sama-sama menguntungkan ya Saya melihat kolaborasi dengan lembaga luar negeri ini Mungkin dalam pandangan saya Pihak luar melihat visi Kopsa BMI Ya karena yang saya ketahui selama perjalanan kerjasama dengan luar negeri Luar negeri ini sangat rigid ya Assessmentnya baik dari sisi laporan secara berkala mereka bisa review Dan tidak hanya review on paper Tapi on management juga di review Nah kebetulan visi lembaga dari luar negeri ini sesuai dengan apa yang menjadi visi Kopsa BMI Nah saya sih melihat titik temunya ada di sana Jika satu visi mari kita lakukan Oke Baik Pak Pak Marus banyak kooperasi ingin tahu nih Kok bisa BMI berkolaborasi dengan lembaga luar negeri gitu Pak? Yes Yes sebetulnya harusnya ya Harusnya semua bisa bekerja sama asal Mampu dan siap menempuhi itu Karena tentu ada prasarat-prasarat yang harus dipenuhi ya Apalagi tadi saya sampaikan luar negeri memiliki batasan-batasan dan kriteria-kriteria sendiri Sejauh mengikuti GCG Good Cooperative Governance Harusnya kooperasi tersebut bisa Asal dikelola dengan baik GCG-nya sudah jalan Insya Allah bisa sih Baik Pak Pak kayaknya seret banget nih Pak Gimana kalau misalkan kita minum dulu nih Pak Di sini ada kopi yang benar-benar kopi Kopi Benteng dari Cafe Kopi Rino Benteng Buat kalian jangan lupa masuk ke sana Tepatnya ada di Gerai Tangerang Gemilang Tos dulu dong Pak Kita tos Kopi yang benar-benar kopi Kopi yang benar-benar kopi Rasanya masih sama ketika saya datang ke Gerai Tangerang Gemilang di Kopi Rindu Benteng Kebetulan saya customer setianya Kopi Rindu Benteng Saya sangat senang Kopi Raja di sana Kopi Raja Ada Kopi Merindu juga tuh tentunya teman-teman Minum lagi Pak Saya jadi ketagihan Kalo ingat ini Rasanya langsung ke sana gitu Nanti kita ke sana Pak Mampir-mampir lagi Buat pemirsa Teman-teman Jangan lupa datang ke Cafe Kopi Rindu Benteng Tepatnya ada di Gerai Tangerang Gemilang Lanjut nih Pak Lanjut dong Oke Pak ke pertanyaan selanjutnya Untuk kerjasama dengan lembaga luar negeri Peruntukannya dananya untuk apa saja nih Pak? Baik untuk dana-dana yang kita terima dari luar negeri Kebetulan luar negeri kan punya spesifikasi khusus ya Ya Contoh ada satu lembaga dari luar negeri yang fokus di bidang air sanitasi Dan air minum Nah dana yang kita gunakan di Kopsabemi kita gunakan untuk skim namanya mikro tata air dan mikro tata sanitasi MTA dan MTS ya Pak? Yes, betul Menurut Pak Mahrus Bagaimana agar anggota percaya menyimpan di kooperasi? Apakah perlu LPSK nih Pak ya? Lembaga penjamin simpanan kooperasi Bagaimana nih Pak? Kepercayaan masyarakat ya Tentu Kalau belum mengenal Belum sayang Belum mengenal Tak kenal maka tak sayang Ya kalimatnya begitu ya Tak kenal maka tak sayang Maka untuk membangun dan memperoleh sebuah kepercayaan masyarakat harus tahu dulu Apa itu kooperasi? Apa itu kooperasi? Terutama kooperasi BMI Untuk tahu apa itu BMI Berus bergabung dulu dengan kooperasi BMI Anggota ini kan punya peran Tiga sebetulnya ketika tergabung dalam sebuah kooperasi Anggota berfungsi sebagai pemilik Pemilik Sebagai pengguna Dan juga sebagai pengendali Jika fungsi ini berjalan dengan baik Antara anggota Pengelola kooperasi Tentu LPSK sebetulnya tidak dibutuhkan Karena Pengendalian sudah berjalan Anggota boleh kok Meminta review perkembangan kooperasian Tapi Pun LPSK hadir Itu Sangat baik Karena Ada Sisi-sisi tertentu Atau orang-orang tertentu Yang Butuh Pihak ketiga Untuk meyakinkan Bahwa dana yang disimpan Atau keanggotanya Di kooperasi tersebut Aman Aman Pak Mahrus Bagaimana Koordinasi Direktorat Keuangan Dan Direktorat Operasional Telah memberikan Penyaluran Pada anggota Direktorat Keuangan Direktorat Operasional Dan Direktorat SDM Sebetulnya ini kan Sebuah badan ya Badannya bentuknya Kooperasi BMI Jika dianalogikan Keuangan itu Seperti darah Dalam sebuah badan Dia mengalir Di sekujur badannya Operasional ini Yang menggerakkan Badan tersebut Dan SDM adalah Bagian-bagian yang bergerak Kita bayangkan Jika Tiga Sisi ini Tidak bekerjasama Apakah Jadinya Tentu akan macet Dan tidak terjadi Kerjasama Kuncinya ada di koordinasi Mbak Mia Untuk Penghimpunan dana Dan penyaluran Kita sudah arrange Misal Tahun 2020 Kebutuhan penyaluran Di tahun 2020 Sebetulnya berapa Kita sudah siapkan itu Bagaimana caranya Kita Sudah Petakan Dapat Dari mana ini dana Untuk penyaluran pun Sama Eksekusinya Ada di operasional Operasional Keuangan menyiapkan Kebutuhannya Kapan Berapa Dari mana Eksekusi operasional Memadukan SDM Menjalankan Mempersiapkan tenaganya Jadi tidak bisa kita Tidak bekerjasama Harus kerjasama Harus kerjasama Koordinasi Iya betul Harapan Pak Mahrus nih Terhadap industri Keuangan Kooperasi di Indonesia Apa Pak? Harapan saya Ini juga termasuk doa ya Ya Industri kooperasi Jangan Pertama Kooperasi ini Bersifat Bukan Hanya memikirkan Keuntungan Profit orienti Tapi juga dia Berwatak sosial Maka Seyogianya Kooperasi Harusnya bisa memberikan Dampak Karena tujuannya Seperti Mensejahterakan Masyarakat Dan mensejahterakan Anggota Industri Kooperasi Saat ini Sumbangan Pada Ekonomi makro Di nasional Masih sangat kecil Sebesar 5% Jumlah UMKM Kita ada 60 juta Sedangkan Masyarakat Yang Tergabung Sebagai Anggota Kooperasi Baru 22 juta Artinya Kesempatannya Masih sangat luas Nah kami berharap Saya Pribadi Berharap Dan berdoa Kedepan Kooperasi bisa Berbuat lebih Kooperasi bisa Meningkat Untuk masyarakat Dan makin banyak Masyarakat yang tergabung Dalam kooperasi Kooperasinya Sesuai Pada zamannya Seperti saat ini Zaman 4.0 Revolusi Industri Atau Revolusi 4.0 Nah Cara-cara ini Mudah-mudahan Bisa mewujudkan Cita-cita Bung Hatta Bahwa Ekonomi Kedepan itu Bukan ekonomi Yang individualis Ya Tapi Ekonomi Yang Bersama-sama Ekonomi Yang untuk Banyak orang Baik Sebelum Kita tutup Ini pak Harapan untuk Baby Clickers Dan keluarga BMI Silahkan Disampaikan pak Baik Sahabat Clickers Dan keluarga BMI Pandemi ini Memang sangat Berpengaruh Terhadap kita Mudah-mudahan Ini Semakin Mempertegas Niatan kita Dan semakin Menguatkan semangat kita Podcast BMI Terima kasih banyak Sudah Menjadi bagian Untuk Bisa siar Karena siar ini Ibadah Dan saya Fokus Dan melihat Perkembangan podcast BMI Sangat concern Untuk itu Dan harapan ini Mudah-mudahan Sampai kepada Masyarakat luas Baik Keluarga Yang sudah Menjadi anggota Koperasi BMI Atau masyarakat umum Segera Untuk mencapai Kesejahteraan Kita punya Kesempatan Dan membutuhkan alat Alat untuk Mengejar Kesejahteraan Dan pemerataan Ekonomi Ialah Koperasi Itu saja Terima kasih Terima kasih Pak Mahrus Yang sudah Datang nih Ke podcast BMI kita Mudah-mudahan Di lain kesempatan Kita bisa berjumpa lagi ya Pak Amin Demikian podcast saya Dengan direktur keuangan Bapak Mahrus Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk kita semua Terutama Insan Koperasi BMI Dan seluruh Gerakan Koperasi Indonesia Saya Mias Temat Beserta Seluruh kru Buka mata Indonesia Pamit undur diri Sampai bertemu Di podcast kita Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kopsiah BMI Joss Kita ngopi lagi Ngopi lagi Tos lagi BMI timer Podcast Koperasi BMI Buka mata Indonesia Bukan yang lain Joss